Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak deh Ini kan bukan milikku Kenapa aku ingin mengambilnya Kenapa aku tak ambil permain itu Busy Lepaskan dia Ya Trio kali Menyerah Yes Hei ya samurai Ego Yeah Aduh Yeay Tidakalip geren Wah, keren Krishna, ayo cepat Ya, mah Sekali lagi, triumkali berhasil menyelamatkan kota Krishna, nanti terlambat Ya, mah Oh Aduh 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 Gimana, Panji? Sudah siap semua perlengkapannya? Siap, Pak Anggotanya sudah lengkap semuanya? Belum Kira-kira tinggal dua anak lagi yang belum datang, Pak Oke, oke Kirana Maaf ya, kelewatan Krishna mana? Tunggu Krishna, cepat sedikit dong Ayo Iya, iya Oke, sekarang sudah lengkap semuanya Ayo, kita berangkat Ayo 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 kita mengembara Hei, di banyak cerita Hahaha Anak Perani Tak pernah berbohong Anak Jujur Hidupnya Bahagia Hahaha !! In Al Jujur Eh... Hihihihi... Hmm... Tidak sering, Pak? Pake madu tanli ini? Ya, belum pernah sih. Tahun lalu rencana kesini, tapi tidak jadi. Memangnya kenapa, Pak? Katanya sih... Hmm... ini katanya ya, Pak? Eh, kalau ke jalan raya begini, kita bisa ketemu manusia. Memangnya kenapa dengan manusia? Oh, Tasku! Aman... Aman... Hari! Hei, Krista! Mau ke mana? Tunggu! Kirana! Tunggu-tunggu! Di mana, Tasku? Banyak makanannya tuh! Itu dia! Itu Tasku! Iya, itu di situ! Ayo, Kirana! Ayo! Aduh! Ini sedang berat banget sih! Ayo, sedikit lagi sampai! Teman-teman, rupanya jalan! Gimana ini? Wah, Guru! Oh! Kita masih di sini! Kirana! Pertahan, Krista! Tolong! Krista, jokong! Tolong! Mama! Krista! Ayo, 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 ayo! Kita mengembara! Hei, di banyak cerita! Tolong! Mama! Krista! Wah, Krishna jatuh! Iya, ayo kita turun! Kamu ini nggak patuh sih sama peraturan. Loh, kok gitu? Peraturan yang mana ya? Kamu keluar dari truk seenaknya. Akhirnya kita ditinggal. Aku ingin lihat, tas Krishna jatuh di mana. Kamu sendiri? Kenapa turun? Abis, kalian turun sih. Aduh! Kok diam aja sih? Ini sakit! Aduh! Sebentar, aku ambil P3K dulu ya. Tahan ya. Aduh! Krishna, nih, minum dulu. Gimana? Udah baik kan? Terima kasih teman-teman. Panji, kita di hutan. Kita terdampar! Iya. Ih! Kitanya lebat. Teman-teman, tenang dulu. Lihat! Kenapa? HP ku rusak! Gimana ini? Kita nggak mungkin balik lagi ke atas. Kaki Krishna sakit. Kita harus cari jalan. Ayo! Kita kan anak-anak pemberani. Tenang, Krishna. Kau lewat sih ini, Shimogo. Kenapa takut? Enggak? Ya udah, ikuti aja. lewat sini aman, gak akan ketemu manusia oke, 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 kali ini aku percaya mudah-mudahan kita gak ketemu manusia ya kalau kamu ketemu manusia, badanmu bisa melelek hehehe aduh apakah kalian manusia? ya, kami manusia, kamu siapa? aku Panji aku Mogo, temanku ini si Kumbi aku Kirana, temanku ini Krishna Mogo bilang, kalau ketemu manusia, bisa meleleh gak akan, gak akan meleleh kok, nih lihat aja buktinya hehehe sekarang ceritakan siapa kamu? aku adalah kumbang hutan dulu aku tinggal dekat peternakan sapi di balik bukit karena bermain terlalu jauh, aku tersesat dan tidak menemukan jalan pulang padahal aku ingin sekali kembali ke rumah kemudian aku bertemu dengan Mogo kumbi temanku, meskipun dia cenging dan penakut, dia lucu aku pemberani kok iya, aku percaya, kamu pemberani dan keren kayak temanku, Krishna hehehe wah, hari mulai sore ayo kita jalan aku haus, kita harus cari air di sekitar sini kita ikuti saja jalan menenjak ini aku pilih jalan ini, Panji menurut petunjuk peta, kita ke arah ini tapi, aku mau jalan ini sudah, sudah, sudah aku pilih jalan ini juga kakiku sakit, lebih enak jalan menurun iya, Krishna, kita lawan jalan ini aja ya, deh hei, dengar wah, air aku haus Kirana sebentar dulu kenapa? airnya jernih meski jernih sebaiknya dimasak dulu sebentar, aku siapkan api unggun dulu ya loh, dari mana pancinya? aku bawalah kita bertahan sama-sama di hutan ini jadi, semua perbekalan harus dibagi rata coba, keluarkan bekal kalian masing-masing ini bekalku kalau aku hanya bawa ini aku bawa ini Krishna kau harus rela makananmu dibagi rata untuk kita semua gak apa-apa ya hmm, boleh terima kasih, Krishna wah hari sudah sore kita harus mendirikan tenda masih ingat kan tata caranya? hmm, hmm aku aku ingin pulang hei, berani dong tapi tau gak disini kan hutannya banyak mahluk hahahaha katanya berani hahahaha ini kan hanya selimut oh, panci sudah malam ayo kita tidur sekarang ayo selamat malam teman-teman jangan Sudah, Krishna. Tidur. Terima kasih. Aaaaaaah, Krishna kenapa? Iya, ada apa? Ada monster. Dibalik semak-semak itu. Itu rusak. Ih, lucunya. Teman-teman, ayo kita siap-siap dan sarapan. Makanan kita bisa habis kalau kita masih di sini. Hah? Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita terpaksa harus berpisah. Aku dan Kirana berangkat mencari desa terdekat. Sedangkan Krishna tetap tinggal di tenda. Hah? Aku sendirian? Takimu terluka, Krishna. Sulit nantinya kalau harus berjalan jauh. Betul. Lagi pula, posko kita ini harus ada yang jaga. Agar makanan kita tidak dicuri sama binatang. Hah? Binatang buas? Enggak. Bukan binatang buas kok. Gimana? Hmm, iya deh. Menurut peta, kita harus jalan menyusuri sungai ini. Hmm, setuju? Aku suka sungai ini. Airnya jernih sekali. Kalau gitu, ayo. Hah? Jalannya terputus. Gimana ini, Panji? Oh, iya. Kita jalan ke kiri ini saja? Sebentar, coba lihat ke kanan. Hah? Hmm, jalan ini pasti sering dilalui manusia. Hmm, setuju. Di bagian yang tidak ditumbuhi rumput ini sering diinjak oleh kaki-kaki orang. Hmm, ini harus samun dengan... Hmm, ya, jatah makananku habis. Padahal, aku masih lapar. Hmm, kayaknya kita sudah hampir. Mendekati perkampungan. Dari mana kamu tahu? Aku mencium aroma makanan. Sok tahu, ah. Itu tuh, karena kamu sudah lapar. Eh, rasa yang tadi. Hei, sini. Loh, Kirana. Mau ke mana? Tunggu. Kemana rusa itu? Wah, kebun pisang. Kebun pisang milik kakek Tulus. Kirana, jangan dulu. Kenapa? Aku ingin pisang. Satu saja. Tapi ini bukan milik kita. Iya sih, tapi aku lapar. Lagi pula, kebun ini tidak terlihat pemiliknya. Meski tidak terlihat, kan tetap ada pemiliknya. Memang kamu nggak lapar? Eh, aku lapar juga sih. Lihat. Mereka pasti mengambil pisang itu. Tidak, ah. Itu kan bukan milik mereka. Tuh, bener kan? Mereka akan mengambil pisang. Hooray! Yeay! Hapeku udah abad tuh! Aduh! Jadi lapar. Jadi kalian yang selama ini mengambil pisang-pisang di sini? Bukan kami, kek. Iya. Sungguh! Ini buktinya kalian tertangkap basah. Kami tersesat, kek. Rumah kami jauh dari sini, iya. Kami butuh pertolongan. Oh, jadi kalian tersesat. Kalian asalnya dari mana? Alamatnya di mana, ya? Aduh, di mana ya kartu pelajarnya? Ini, kek. Kartu pelajarnya. SD Negeri Pondok Sembilan. Kalian tinggal di daerah Pondok Sembilan. Itu di kota. Sangat jauh dari sini. Kek, maafkan kami. Karena ingin mengambil pisang milik kakek. Iya, aku juga. Kakak, maafkan. Kalian memang sembrono. Tapi juga hebat. Krishna, kek. Teman kami masih ada di tenda. Karena kakinya sakit. Ayo, sekarang kita tolong temanmu yang masih di tenda. Ini untuk kalian dan temanmu itu. Terima kasih, kek. Terima kasih. Loh, kemana Krishna? Tadi dia ada di sini. Hah, Krishna kemana? Makanan kita juga hilang. Jangan-jangan, Krishna mengambilnya. Sudah, sudah. Baik sangka saja. Kalian bilang kaki si siapa temanmu itu. Krishna. Ah, si Krishna. Kakinya terluka, kan? Tidak mungkin ia bisa berjalan jauh. Mari kita cari dia. Krishna! 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 Hei, lihat. Ada jejak sepatu di tanah. Ya, ayo, kita ikuti. Itu dia, Krishna. Mare! Krishna! Kalian sudah kembali. Aku kangen banget. Kamu bisa di sini. Aku berjalan dengan tongkar. Ke atas bukit ini. Untuk mencari sinyal. Lihat! HPku sudah berfungsi. Krishna, kenapa kau ambil semua makanan kami? Makanan kalian masih ada. Aku bawa supaya tidak dimakan hewan. Lihat! Makanan kita masih utuh. Punya aku, punya panji. Krishna, terima kasih ya. Kamu sudah jujur dan bertanggung jawab. Aku bangga jadi temanmu. Maafin ya. Iya, aku juga. Maafin ya. Hore! Mama menelpon! Hore! Kita pulang! Kita pulang! Kita pulang! Bila kau ingin tahu arti pertemanan, maka dengarkan kata-kataku. Bila kau ingin selalu dicintai kawan, maka turuti aku. Tebarkan salam pada dunia, cobalah senyum, hati dan ikhlas, sopan dan santun, jadi pegangan dalam setiap langkah hidupmu. Dudu 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 dudu-duu dudu. Bila kau ingin tahu arti pertemanan, maka dengarkan kata-kataku. Bila kau ingin selalu dicintai kawan, maka turuti aku Kebarkan salam pada dunia, kebalah senyum, hati mengiklas, sepanjang santun Jadi pegangan dalam setiap langkah hidupmu Biarlah seapa kau memulainya, walaupun ada orang mengebaikan Uruskan niat, janganlah takut, Tuhan maha melihat Tuhan maha melihat Terima kasih kerana menonton!